Intro Tim Restrim Gagak Hitam terus berupaya menangkap laku kasus seorang gadis penjual korengan. Penjariah diputuskan di kawasan Putang Agaribuak ke Jembatan Duokutusabaleh, Kain Panah. Hingga hari ke-7, tersangka IS masih belum ditemukan, meskipun sebelumnya statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Foto tersangka IS yang tersebar di berbagai media sosial kini menjadi pusat kehatian. Ia diduga kuat sebagai pelaku kasus niat, seorang gadis penjual korengan yang ditemukan wafat di kawasan perkebunan warga di Padang Galombang, Nagarik Kayu Tanam, Kejematan Duokutusabaleh, Kayu Tanam. Selama satu minggu pencarian, polisi masih terus memburu IS. Pencarian difokuskan dengan menyisir kawasan hutan secara manual, serta memanfaatkan drone untuk melacak kemungkinan lokasi pelarian tersangka. Kasat Reskrim Polres Padang Pariyaman, Iktu AA Regi, mengungkapkan bahwa hingga minggu 15 September sore, pihak kepolisian masih berupaya menemukan pelaku. Kami lakukan penyelidikan yang berbeda dengan safe dan dari keterangan saksi dan fakta-fakta dilatangan untuk terduga pelaku inisial IS yang sudah bisa kami lakukan sebagai tersangka. Kita dilakukan penyelidikan dan pencarian tersangka ini, diberi dalam masyarakat sekitar dan klub-klub di korbi dan lain-lainnya. Kami menemukan salah satu barang bukti baru, grupa tas yang patut juga kuat milik tersangka. Dan hal-hal sebut juga sudah kami memastikan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar ya tas yang kami lakukan sebut adalah milik tersangka. Namun tetap selalu kami lakukan milik tersangka, kami akan dilakukan upaya yang intensif dalam pencarian masyarakat. Untuk imbauan kepada masyarakat, apabila menemukan informasi terkait untuk kasus ini, mohon dicerangkan dulu, disaring dulu, sebuah di-sharing yang lain, pastikan dulu pembinaanannya. Dan apabila masyarakat memiliki informasi, yang sekiranya dapat membantu kami dalam mencari tersangka ini, silakan disambilkan untuk tugas. Dan kami juga menimbang kepada masyarakat, agar mohon, kita harus sabar, dan mohon, dulu harusnya agar kami dapat mengungkap kasus ini dalam sebuah masyarakat. Dalam operasi pencarian tersebut, ditemukan beberapa barang bukti baru, berupa tas yang berisi pakaian, dompet dengan KTP, jam tangan, serta narkotika jenis satu dan alat isapnya. Saat ini, kepolisian terus mengarahkan segala upaya untuk memburu tersangka IS. Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh koaks yang beredar. Selain itu, polisi juga meminta warga untuk segera melaporkan jika melihat tersangka dimanapun ia berada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.